Terangga yang kamu lakukan ke saya itu... ...jahat. Sisi kiri. Saya Adinia, saya berperan sebagai Carmen. Saya Dian, saya berperan sebagai Cinta. Saya Sisi, saya berperan sebagai Millie. Dan saya Chandra Leo, saya berperan sebagai Rangga. Kita mau investigasi aja sih kalian semuanya. Interview. Ha? Ya. Terlalu... 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 Apa sih? Apa sih? Ya, itu lah. Ya. Boleh dong, introduction soal film ADC2 ini kayak gimana sih? Introduction-nya, jadi ini kan film lanjutannya. Ini film Adepernya Cinta yang pertama yang tahun 2002 ya. Ya. Dan ini Adepernya Cinta kedua, 2016. Itu mau ceritain lanjutan ceritanya. Oooooh. Sangat informatif. Sangat informatif. Jadi tahu film ini kenapa dibuat. Tepat tangan. Terima kasih. Terima kasih. Momen favorit waktu syuting ADC2 gimana sih? Momen favorit ya? Bukan berarti cerita ataupun bagian dari film favorit. Kalo gue sih yang paling seneng waktu kami berempat kumpul sebelum syuting untuk brainstorm. Wow. Jadi kan ada gap dari 2002 ke 2016 kan? Kita di kamar. Oh. Oh, jadi reading-nya di kamar mereka. Oh iya, di kamar. Bukan reading, bukan reading. Bukan reading. Slumber party gitu. Slumber party sial. Terus, terus gender. Gini. 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 Gini nyaman. Pertama kita ada barier. Semua-mua makin nyaman gitu kan. Jadi kita tuh dari dulu kan kita berteman. Yes. Dan selama 14 tahun ini kan kita punya kehidupan masing-masing nih. Punya kesibukan masing-masing. Dan kita ga selalu bareng-bareng. Lumayan jarang lah kita ketemu. Tapi gini dan ketemu kita rasanya kayak bener-bener emang masih... Kayak emang tiap hari ketemu gitu. Ngomongin anak biasanya sih. Itu. Ngomongin anak ya dong? Anak. Ga cuman anak ya? Cuman anak banyak. Biasanya kalo cowok-cowok ngobrol kan seru gitu kan. Tau kan? Gak tau ga udah. Oh ngerti kita. Oke. 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 Biasanya cowok ngomongin cewek. Ini cewek-cewek ngomongin cowok. Oh iya iya iya. Sampai maksudnya si kameramen behind the scene sama si fotografer behind the scene. Sampai ga nyaman. Oh gitu. Karena kebisaranya tuh cuman cewek banget. Si video yang bikin behind the scene. Sampai apa? Kita pulang aja yuk. Nanti kita pulang aja bikin videonya. Lu ga cerita yang anak lo ditidurin sama siapa? Waduh ada anak ditidurin apa lagi? Ada babysitter gue. Ada babysitter gue kalo anak gue. Gue tuh anak gue ke Jogja. Tiga minggu. Dua-duanya yang besar dan yang bayi gue. Gue syuting seharian. Gue worry berat ninggalin anak gue. Tapi ternyata aku aman. Dua-duanya. Karena gue punya babysitter. Yang tidurin adalah. Babysitter. Jadi kita tuh janggu banget pegang anak-anak. Dan anak gue selalu tidur kalo dipegangannya kayak yang. Itu laki daman banget gak sih? Laki daman banget gak sih? Yang bisa ngurus anak gitu loh. Jadi papabel gitu kan. Oi, oi, oi. Ini momen favorit gue yang pernah saya syutingan. Kadian, Sidian. Saat gue bisa lari. Lu kenapa nyender banget sih? Naman-naman gitu kan? Tapi nyaman. Kan ada banyak lokasi-lokasi yang sangat bukan gak familiar buat kita. Kita kan orang-orang Jakarta kan? Dan gue suka lari pagi. Lari pagi ya. Jam setengah pagi sampe jam setengah tujuh pagi tuh gue lari. Dan kita tuh tinggalnya di daerah Krawirotaman. Jadi gue bisa lari ke daerah Alon Kidul. Gue ngajak lari ya. Kita suka kayak. Gua ngedor-gedor kamar dia bangun gitu. Ini yang luar biasa juga dari seorang Dian Sastro ya. Kegiatan favorit itu adalah lari pagi. Lari. Aku juga pernah liat di Instagram Kadian itu ada hashtag pertemanan sehat. Itu bermulai dari Jogja? Menjadi kegiatan yang positif. Gak cuma semacam hashtag ngumpul doang. Tapi menjadi kegiatan positif. Dan alhamdulillah continue sampe di Jakarta sekarang. Bahkan berkembang. Jadi ini movement. Kita juga ada sebenarnya hashtag pertemanan yang dulunya sehat. Iya dulunya sehat. Cuma sekarang sudah terlihat gitu dari size kita. Yang sudah cukup mapan lah gitu. Iya. Itu menyimpang ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini orang cuma ngulang kata-kata gua doang. Itu susahnya hidup gua gitu kerja. Dia tadi gua berani dulu. Itu cuma jadi Gemma gua doang. Oke, oke. Terus apa? Jadi kalau ada Jimmy Fallon ya cuma yang Gemma? Iya Gemma-Gema doang. Tapi lu bisa mengatakan Jimmy Fallon. Oke, moving on. Oke. 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 Oke apaan? Ini film single. Gua pake softex di ketek. Kenapa? Beneran. Kenapa? Gua pake softex di ketek karena gua keteknya keringetan. Dan boco di kamera. Kenapa softex-nya sama tisu aja? Tisu gak cukup. Gak cukup. Enak sama guy gitu. Sama guy sweat lot gitu kan. Gak. 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 Kenapa gak pampers? Dari Nadia Febiola 4. Gimana perasaannya setelah sekian lama udah gak syuting film ADC. Terus sekarang tiba-tiba syuting lagi yang kedua. Kesulitannya apa? Kalo gue pribadi sih gue. Sebenernya gak ada kesulitan. Cuma memang awalnya rada awkward. Bertemu dengan teman-teman. Terus masih kayak gue. Masih bisa gak ya? Kita tuh masih. Ada gak sih chemistry-nya masih. Kita masih seru gak sih? Masih seru gak sih? Bener. Cuma setelah dijalannya ternyata. Kita seru-seru aja deh. Kita emang anaknya seru banget sih. Semuanya. Gimana ya? Gitu deh. Ada yang mau disampaikan ini. Dari seorang Arriviana Wumu. Mbak Dian cantik banget. Gak pernah menuah. Role model kita semua. Ya. Tuh kan. Gak cuma dia doang. Teman sampingnya juga begitu. Gak. Jujur. Mengenai hal ini gue sangat bersyukur banget. Dan gue juga sangat gak nyangka. Gue bisa mempertahankan kayak gini. Maksudnya. Gila lo. Gue menjalankan hidup normal. Dan segala macam usaha. Amen. Usaha dan doa. Gak apa-apa. Dramatis aja. Tapi gue bisa dibilangnya gitu. Gue gila banget. Dan bersyukur banget. Dan gue percaya kalo gue bisa. Berarti semua orang bisa. Gitu loh. Asalkan kita tahu caranya. Hidup sehat. Dan. Positive thinking. Kalo mikir gak usah selalu tua. Anyway. Gue maksudnya jadi. Santai aja. Mudah-mudahan itu kali aja. I don't know. Ya oke. Gue bener aja gitu loh. Dan tuh happy mom, happy wife banget kan. Jadi selalu positif. Jadi. It's good. It's a good thing tuh. Be positive tuh penting juga kan. Maksudnya. Just believe in yourself. I mean. Bo. Kalo ngomong role model tuh beban juga loh. Maksudnya. You can be a role model yourself. For people surrounding you. Jadi. Santai aja. I mean. Do your best at whatever you're doing. Be positive. Spread kindness. And love. And be real. I mean. Semua orang tuh baik. Semua orang tuh pintar. Semua orang tuh cantik. And beautiful in the roadways. You just have to believe in yourself. That's it. That's it kan. Kasus Studio. Kasus Studio temen tangan. Dari Rama Arta 7. Kan AADC ada 1. Ada AADC 2. Dia ngomong kayak gini. Kapan ada AADC 2S? Oh. Jadi. Iphone nih. Ada AADC 2S. Ada AADC 2S. Ini AADC 2S. Hahaha. Bisa gitu. Maksudnya AADC Extended. Yeay. Dari Nobuo Hitoshi. Tetap semangat ya kak. Oke. Iya. Ya thank you kek. Thank you. Terima kasih. Gue kira abis itu ada lanjutannya nyet. Gak ada. Gak ada. Gak ada nyet. Buset dah. Temen gue youtuber juga. Andovida Lopez. Dari Andovida Lopez. Ada kemungkinan gak Andovida Lopez main di AADC 3? Enggak. Yaudah. Dari Vrrrrrn. Menurut kalian. Dari lookingnya ko Chandra sama ko Tommy. Itu orangnya gimana sih kita? Menurut gue. Lo vokal dan lo ngikut tuh. Maksudnya lo gemaknya. Iya ya. Gue gemaknya emang. I'm sorry. Kita gak bisa mendistribusikan semua komentar dan pertanyaan untuk mereka semua. But thank you udah mau kasih respon untuk beberapa pertanyaan yang udah dipakai kasih. Iya. Jangan lupa untuk menonton. Ada pengen cinta 2. Tanggal 28 April 2016. Serta di Bioskop kesayangan kamu. Thank you so much for watching this video. And I hope you guys all love it. Enjoy it. Don't forget to watch AADC 2. Di theater near you. And. As always my friend. Please subscribe to our youtube channel. Youtube.com. Slash. Tim2Y. Cheers. Yes. That's it. Thank you. Thank you so much guys. Success AADC 2.